Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, alhamdulillah tanaman melon kinasih kita sudah mulai berbuah seperti ini untuk perkembangan melon saat ini, karena tanaman melon kinasih ini sudah mulai berbuah, sahabat tani, maka kita akan ganti pemupukannya di usia 15 hari setelah tanam ini, yang semula umur 10 hari kita menggunakan NPK 16 yang dicampur dengan ultradap, maka hari ini kita akan ganti dengan NPK 16 plus MKP, karena sudah mulai memasuki fase generatif, sahabat tani nah sahabat tani, kita juga tetap tambahkan pupuk organik cair ini pupuk organik cair dari Putri Malu, sahabat tani ya, Mall Putri Malu dan kita juga akan tambahkan dengan gula merah, sahabat tani ya oke sahabat tani seperti ini, perkembangan tanaman melon kinasih kita karena ini masih siang, jadi masih terlihat layu, tapi nanti malam sekitar jam 7 malam ini akan segar kembali nah sahabat tani untuk pengumpukannya, kita akan menggunakan 10 liter ini tapi tentu, kita akan cari airnya dulu seperti biasa, airnya kita tidak menggunakan air PDAM kita menggunakan air genangan ya, bersumber dari air jat oke sahabat tani, ini airnya sekarang sudah mulai kering ya, karena panas wah kebanyakan baik sahabat tani airnya sudah kita dapatkan sekarang kita kasih ini dulu sahabat tani gula merah gula merah cair ya satu tutup saja selanjutnya kita gunakan ini NPK 16 dan pada usia 10 hari setelah tanam kita gunakan ini 5 sendok sekarang kita tambahkan 1 sendok sahabat tani menjadi 6 sendok 1 2 3 4 5 6 6 sendok NPK 16 nah ini sahabat tani kita tidak pakai ultradap lagi kita ganti pakai ini MKP sahabat tani ya karena disini juga ada gambarnya sahabat tani ini cocok juga untuk melon sahabat tani ya supaya hemat admin akan gunakan 1 sendok saja MKP nya sahabat tani kita gunakan 1 sendok saja untuk MKP nya tapi kalau teman-teman mau pakai 2 sendok juga gak apa-apa ya ini cuma hemat saja 2 sendok gak masalah ya gak bakal overdosis malah lebih bagus ya kita aduk dulu sahabat tani oke sahabat tani setelah larut kita baru masukkan buku organik cair sahabat tani ini mal buku malung sahabat tani kita akan gunakan 200 ml sahabat tani atau 1 bulan nah ini pengganti NPK juga sahabat tani tapi versi organik kalau sahabat tani pengen tahu cara membuatnya silahkan cek pada video ini disini lengkap cara membuat pupuk ini sahabat tani kita gunakan 200 ml per 10 liter air sahabat tani oke sahabat tani kita langsung aplikasikan pada tanaman sahabat tani oke sahabat tani terima kasih sudah memenuhi permintaan admin untuk menyaksikan kembali setelah waktu itu 10 HST kita melakukan pemupukan dan perkembangannya saat ini 15 hari setelah tanam sudah mulai tinggi dan sudah mulai berbuah sahabat tani terima kasih sudah melihat hasil dari pemupukan waktu 10 hari setelah tanam dengan menggunakan ultradap NPK 16 air jakabak dan gula merah sedikit sahabat tani seperti ini perkembangannya setelah 5 hari dilakukan pemupukan dan dosisnya juga sama seperti saat ini waktu itu kita gunakan 11 per lubang tanam seperti ini sahabat tani ini juga kita gunakan 11 sama cuma dosis NPK nya yang tadinya 5 sendok kita tambah menjadi 6 sendok dan yang tadinya kita pakai ultradap sekarang diganti dengan MKP selamat menikmati terima kasih di nepeti selamat menikmati 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 selamat menikmati